Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan bikin sebuah tutorial yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini Nah nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara merubah file dari Adobe Illustrator agar bisa dibuka di Corel Draw Selain itu saya juga akan menjelaskan cara atau mendownload file AI yang ada di internet Berikut juga dengan cara penggunanya Kita masuk aja yang pertama cara mendownload sebuah faktor atau seilustrasi gitu ya Yang nantinya akan kita masukkan ke dalam Corel Draw di situs freepik.com Nah terdapat beberapa desain kita bisa cari desain mana yang akan kita gunakan Untuk download seperti biasa di sebelah sini ada tombol download Teman-teman tinggal download aja Namun dalam beberapa hal terkadang diminta untuk memasukkan akun ya Akun freepik ini bisa menggunakan akun Google atau akun email yang didaftarkan Namun yang lebih penting disini adalah untuk selalu membaca lisensi dari file yang diunggah ini pada bagian lisensinya Nah di bagian bawah ini terdapat keterangan freepik lisensi Kalau kita baca disini free for personal and commercial berpush with attribution Yang artinya bebas digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan komersial Tapi disini harus menambahkan attribution teman-teman Nah attribution itu apa? Kita bisa klik more info ya Nah disini teman-teman harus menambahkan pencipta dari desain ini Bisa melakukan copy link ini apabila teman-teman ingin menggunakannya ke dalam media digital Contoh mau di upload di website Kemudian ada juga keterangan untuk printed element Nah untuk print element ini digunakan untuk media yang dicetak teman-teman Nah disini terdapat keterangan insert the attribute line close to where you are using the resource If it's not possible please in the credit section For example imagefreepik.com Nah disini teman-teman minimal harus menambahkan source-nya ya Imagefreepik.com Nah lebih baiknya apabila teman-teman masih mempunyai space di desain teman-teman Bisa menambahkan juga secara lengkap berikut dengan pencipta karya desain ini teman-teman Nah teman-teman bisa cari lebih dalam lagi tentang penggunaan attribute disini ya Untuk web, untuk media yang di print, kemudian untuk video atau untuk aplikasi atau game Nah setelah di download disini saya sudah menyediakan contoh yang sudah saya download Untuk tampilannya seperti ini Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu buka file tersebut yang sudah di download Menggunakan aplikasi Adobe Illustrator Terkadang untuk file berjenis IPS itu bisa langsung dimasukkan ke dalam Corel Draw Nah tetapi ada juga yang error Nah untuk Adobe Illustrator ini bisa dibuka semua teman-teman Oke kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menyimpan file AI ini Agar bisa dibuka di Corel Draw Caranya klik tombol file yang terletak di pojok kiri atas Kemudian file kemudian save as copy ya Agar file aslinya itu tercopy seperti itu Ya seperti biasa kita bisa menamakan nama contoh design seperti itu ya Nah kemudian untuk langkah selanjutnya seperti biasa kita klik tombol save Nah namun pada bagian version ini apabila teman-teman menggunakan Adobe Illustrator versi CC Nanti teman-teman bisa pilih yang Illustrator 8 teman-teman Ya kemudian untuk lainnya teman-teman bisa setting apakah bisa ditambahkan transparansi atau tidak Biarkan seperti ini saja kemudian klik tombol OK Oke kemudian klik tombol OK Nah desain ini sudah bisa kita buka di folder yang kita simpan tadi ya Oke nah ini desain yang sudah kita simpan teman-teman Kemudian kita buka Corel Draw nya kemudian kita bisa tarik saja file yang sudah tadi kita convert menjadi Illustrator 8 ke dalam Corel Draw seperti ini Ya kita tunggu sebentar Nah maka akan terdapat beberapa font-font yang missing yang nantinya kita bisa ganti Bisa diganti langsung menggunakan ini substitute font atau bisa ya dibiarkan seperti saja Kemudian klik OK Kemudian klik OK Kita untuk file yang di Adobe AI sudah bisa ditampilkan di Corel Draw dan bentuknya itu bukan menjadi sebuah gambar bitmap Tetapi bentuknya faktor Gimana untuk faktor ini apabila kita dekatkan seperti ini itu tidak pecah Saya ganti view modenya menjadi enhance Nah apabila kita zoom terus seperti ini tidak pecah teman-teman Tidak ada kotak-kotaknya seperti itu Kalau misalnya bitmap kan tampilannya seperti ini Apabila kita dekatkan nah pecah seperti ini Ya kita bisa mengubah file-nya mengganti warna Kemudian mengubah bentuknya sesuai dengan keinginan kita Nah kurang lebih membuka file Adobe Illustrator ke dalam file Corel Draw Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Saya akhiri saja ya Apabila dalam hal penyampaian Terdapat salah-salah kata maupun tindakan Saya mohon maaf sebesar-besarnya Dan jangan lupa untuk selalu memberikan komentar berupa kritik Atau koreksi dalam video ini apabila terjadi kesalahan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton